Pemirsa seluruh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengikuti deklarasi kampanye pemilu damai di kantor Komisi Pemilihan Umum RI Jakarta pada hari ini. Acara ini juga dihadiri seluruh partai politik peserta pemilu. Deklarasi kampanye pemilu damai diawali dengan Defile Kira Pemilu yang diikuti oleh seluruh peserta pemilihan umum 2024 di kantor pusat KPU di Jakarta hari ini. Para capres dan cawapres baik itu nomor urut 1 Anies Muhaymin, nomor urut 2 Prabowo Gibran, dan nomor urut 3 Ganjar Mahfud tampak mengikuti rangkaian acara. Dalam rangkaian acara ini KPU menyerahkan bendera partai politik peserta pemilu 2024. Semua pihak yang terlibat pun membacakan naskah komitmen kampanye damai. Dilanjutkan dengan penanda tanganan pelakat deklarasi dengan saksi Ketua KPU, Bawaslu, Ketua DKPP, Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, hingga Jaksa Agung. Di hari yang sama, setiap pasangan capres-cawapres memberikan pernyataan usai menanda tangani deklarasi kampanye damai di Rekornas Gakumdu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyuruhkan pentingnya menjaga integritas dalam Pilpres 2024. Sementara Prabowo Subianto yakin seluruh penyelenggara pemilu bertindak jujur, adil, dan bersih tanpa kecurangan. Begitu pula dengan Ganjar Pranowo yang percaya komitmen kampanye damai dan jurdil akan terlaksana. Dan kami berharap di dalam pelaksanaan nanti semua kita menyelamatkan setiap suara, mengamankan setiap suara, karena itu bukan suara partai, itu bukan suara capres, itu adalah suara setiap anak bangsa yang berhak menentukan arah masa depan negerinya. Karena itu kami memandang pentingnya menjaga integritas, bukan semata-mata kita tahu siapa pemenang pemilu, siapa pemenang Pilpres. Tapi tujuan pemilu dan Pilpres adalah menghadirkan pemerintah yang berwibawa, pemerintah yang penuh legitimasi, pemerintah yang dihormati di dalam negeri dan di luar negeri, karena pemerintahannya terbentuk melalui proses pemilu Pilpres yang adil, jujur, berintegritas. Kami ingin menyampaikan keyakinan kami bahwa Bawaslu dan seluruh penyelenggar pemilu akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, menyelenggarakan pemilu yang bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan apapun. Saudara-saudara sekalian, demokrasi adalah satu-satunya sistem politik yang terbaik yang akan menjamin kelangsungan hidup negara yang modern. Dan wujud dari demokrasi adalah pemilihan umum. Dan seluruh rakyat Indonesia mendambakan dan menuntut penyelenggaraan pemilu yang bersih, yang transparan, tanpa kecurangan apapun. Apa yang tadi dibacakan, apa yang tadi kita torehkan dalam tanda tangan komitmen adalah sebuah ungkapan dan keseriusan dari pikiran, hati, dan tindakan kita. Kami sangat percaya seluruh penyelenggara pemilu dan aparatur akan melaksanakan ini dengan sungguh-sungguh. Maka kami menyampaikan penghormatan dan terima kasih atas komitmen yang dibangun tugas kita hari ini adalah melaksanakan komitmen dan kata-kata yang sudah kita tanda tangani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.